Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Well, banyak banget yang tanya sama aku Tentang aman gak sih Memakai pembersih Mrs. V? Anda yang tanya merek Pembersih vagina apa yang aman Terus pH-nya berapa yang bagus Terus berapa sering yang harus dipakai Dan lain-lain Jujur ya, kalau aku sekarang sama sekali gak pernah Pake pembersih vagina Sini terus nih, dulu Pada waktu SMA aku pake Karena kayaknya Vagina aku bau amis Amis, busuk gak jelas gitu kan Emang sih, ketika kita pake Pembersih vagina, rasanya lebih keset Dan lebih wangi Gak tau kenapa, dalam pemakaian 3 bulan 4 bulan, itu aku sering Banget ngerasain gatel-gatel Habis itu rasanya bisa keluar Keputihan banyak Pertama, kalian harus tau dulu Apa sih sabun pembersih vagina itu Sabun pembersih vagina ini Banyak banget dijual di toko-toko maupun di sualayan Di iklan sih, gunanya untuk membersihkan vagina kalian Biar baunya lebih wangi Keset, habis itu gak ada bakteri Dan menetralkan pH pada vagina kalian Bahkan ada juga beberapa Merek-merk yang mengklaim Bahwa itu dapat menghilangkan keputihan Membersihkan segala macam bakteri Dan dapat mencegah kemandulan Mungkin banyak yang berhasil Tapi juga banyak banget Yang mengalami efek samping dari pemakaian tersebut Oleh karena itu, kali ini aku akan menjelaskan Beberapa efek samping dan bahaya yang bisa kalian dapatkan Kalau kalian terlalu sering memakai sabun pembersih vagina Yang pertama, infeksi bakteri maupun jamur pada vagina kalian Pada dasarnya, vagina kalian itu punya bakteri dan flora normal Untuk menjaga kebersihannya sendiri Jadi, bakteri-bakteri normal itu gunanya untuk memerangi semua bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam vagina kalian Ketika kalian memakai sabun pembersih vagina Tentu saja sabun tersebut sangat banyak sekali bahan kimianya Dari antibakteri, anti jamur, pewangi, dan lain-lain Ketika kalian memakai sabun pembersih vagina Bakteri-bakteri jahat maupun bakteri-bakteri baik itu akan menghilang Jadi, vagina kalian tidak punya pertahanan tubuh sendiri Untuk melawan bakteri-bakteri jahat Oleh karena itu, kalian bisa ketagihan memakai sabun pembersih vagina ini terus-menerus Vagina kalian terkena bakteri-bakteri yang super jahat Dan pembersih vagina itu tidak mepan melawan bakteri-bakteri tersebut Vagina kalian akan semakin rentan terkena infeksi bakteri maupun infeksi jamur Tentu saja akan meningkatkan tingkat keputihan kalian Yang awalnya 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan pertama kalian bisa bersih dari infeksi Kalian bisa tidak bebas dari keputihan dan lain-lain Terus, di bulan-bulan berikutnya kalian akan semakin banyak keputihan Karena sabunnya sudah tidak mempan lagi untuk melawan bakteri-bakteri jahat tadi Yang kedua, infeksi rahim Penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 70% orang-orang yang menderita infeksi rahim Itu dikarenakan terlalu sering memakai pembersih vagina Seperti yang aku bilang tadi, ketika pembersih vagina sudah tidak mempan melawan bakteri-bakteri jahat tersebut Dan vagina kalian tidak punya bakteri baik untuk melawan bakteri tersebut Jelas, bakteri-bakteri jahat itu akan naik ke atas dan akan menginfeksi rahim kalian Yang ketiga, komplikasi kehamilan Pembersih vagina tadi banyak mengandung bahan kimia kan teman-teman Walaupun dia awalnya cuma di bagian depan-depan saja Namun ketika dia kemasukan nih, sama Mr. P, masukkan seruet gitu Bahan-bahan kimia ini juga bisa ikut masuk ke dalam Ketika disemprotkan oleh sperma maupun sel telurnya itu bisa mengganggu proses dari penyatuan sperma dan ovum itu tadi Dan bisa jadi keguguran, kelainan pada waktu kehamilan karena dia tidak tahan sama bahan-bahan kimia tadi Oleh karena itu, buat kalian yang sedang merencanakan kehamilan, lebih baik menghindari penggunaan sabun pembersih vagina teman-teman Yang keempat, kanker cervix tentu saja hal itu bisa terjadi akibat dari berkenanya bahan-bahan kimia terlalu sering pada vagina kalian Oh, nggak mungkin aku udah pakai pembersih vagina 3 tahun, aku nggak apa-apa Ah, nggak mungkin aku udah sering banget nih pakai pembersih vagina tapi buktinya aku bisa punya anak Hmm, setiap tubuh manusia itu berbeda Ada orang yang rentan dan sensitif terhadap bahan-bahan kimia Ada yang tidak Sedangkan kalian sendiri nggak tahu seberapa besar tubuh kalian bisa menetralisir bahan-bahan kimia dari sabun pembersih vagina tersebut Oleh karena itu, lebih baik jika memang tidak diperlukan sekali, jangan memakai sabun pembersih vagina Nggak apa-apa kalian pakai, tapi jangan sering-sering, ya paling nggak satu minggu sekali lah Misalnya kalian pengen pakai pembersih vagina, cukup membersihkan bagian luarnya aja Jangan sampai kalian masuk-masukin ke dalam, kayak di bulu-bulunya aja gitu kalian pakaiin Terus habis itu dalam-dalamnya kalian semprot pakai air mengalir Itu udah sangat cukup untuk membersihkan vagina kalian teman-teman Nah, itulah tadi yang bisa aku jelaskan tentang bahaya dari memakai pembersih vagina Kalau misalnya kalian ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya Mwah